Kedeleh maut jelit 13. Begitulah, setelah terjadi dua kali bentrokan, masing-masing pihak segera mundur kembali sejauh dua kaki dan saling berhadapan dengan penuh konsentrasi dengan penilaian yang salah terhadap KHO Beng sebelum ini. Kini Bok Sianta Isu tak berani bertindak gegabah lagi, terutama setelah menyaksikan KHO Beng berdiri sambil menyelangkan pedangnya di depan dada, tentu saja ia semakin tak berani bertindak secara gegabah. Sebaliknya KHO Beng pun tak berani bertindak secara sembarangan KRN lengan kanannya dibuat kesemutan hingga sama sekali tak bertenaga lagi, kini ia membutuhkan waktu yang cukup untuk beristirahat dan memulihkan kembali kekuatan tubuhnya. Walaupun demikian, namun ia sendiri pun sudah mengerti bahwa niatnya untuk mencabutnya Wabok Sianta Isu tak mungkin berhasil, KRN kemampuan yang dimilikinya sekarang masih ketinggalan jauh dari musuhnya. Maka secara diam-diam, ia pun mengambil keputusan untuk mengundurkan diri saja dari situ, toh bagaimana jual lencana panji warisan ayahnya telah diperoleh kembali. Siapa tahu pada saat itulah mendadak terdengar seseorang menegur dari belakang tubuhnya, Boksian Sute, apakah kau terluka Boksian Taisu segera berpaling, tiba-tiba saja semangatnya makin berkobar, sahutnya dengan gembira. Lapor Chiang Bun Hong Tiang, Pin Cheng dalam keadaan sehat, hanya sampai kini aku belum berhasil mendapatkan kembali papan nama kuil kita dengan perasaan terperanjat KHO Beng berpaling. Ternyata di ujung bukit sana telah muncul seorang pendek tatua yang membawa sebuah toya baja, dari sebutan Boksian Taisu Diap pun segera mendapat tahu kalau orang itu tak lain adalah ketua si Yau Lim Pei sendiri. Hatinya segera berdebar keras, ia sadar posisinya berbahaya sekali. Dalam keadaan begini, satu-satunya jalan terbaik baginya adalah mengambil langkah seribu, cepat-cepat dia melejit ke udara dan berusaha meloloskan diri dari situ. Siapa sangka baru saja tubuhnya melambung ke tengah udara, ketua si Yau Lim Pei itu sudah memutar toyanya tiga kali. Dari empat penjuru sekeliling bukit pun segera bermunculan bayangan manusia yang dengan cepat mengambil posisi mengurung. DLM waktu singkat peluhan orang pendeta yang bersenjata lengkap telah mengepung tempat itu, Hawa Nasu membunuh pun menyelimuti wajah setiap orang. Sambil tertawa dingin, Boksian Taisu segera berkata, Si Cu, apakah kau masih berharap bisa meninggalkan kuil si Yau Lim si ini KHO Beng amat terperanjat, melihat sekeliling tempat tersebut sudah terkurung musuh, terpaksa ia melayang turun kembali ke atas tanah dan bentaknya penuh kegusaran, pendeta yang tak tahu malu. Apakah kalian berniat mencari kemenangan dengan mengandalkan jumlah yang banyak? Hi, 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 Si Cu belum menyerahkan kembali papan nama kuil kami mana mungkin aku akan membiarkan kau pergi dari sini sahut Boksian Taisu sambil menjengek dingin. KHO Beng segera tertawa seram. Bagaimana pula andai kata aku telah mengembalikan papan nama tersebut sementara Boksian Taisu tertegun, ketua Si Yau Lim Bel telah menyambung, Si Cu ini memang tidak mengingkari janji, papan nama telah tergantung kembali di atas pintu gerbang kuil kita rupanya sebelum malam menjelang tiba tadi, KHO Beng telah bersembunyi di sekitar kuil Si Yau Lim Si, begitu melihat Boksian Taisu sudah meninggalkan kuil untuk memenuhi janji, ia segera menggantungkan lebih dulu papan nama ke tempat semula, sesudah itu ia baru membuntuti Boksian Taisu menuju ke tempat perjanjian. Tentu saja Boksian Taisu menjadi tertegun dibuatnya, saat itu juga ia mulai sadar bahwa kecerdikan dan kelicikan KHO Beng tak boleh dianggap penteng. Tapi sebelum sempat ia menegur sesuatu, ketua Si Yau Lim Pei, Fusian Sang Jin telah berkata lebih dulu, Boksian Sute, anak siapa sih orang ini dialah KHO Beng, putra tunggal Hwi Im Cheng Chu di masa lalu berubah hebat paras muka Fusian Sang Jin, serunya tercengang, dari mana munculnya putra kedua dari Hwi Im Cheng Chu Boksian Taisu menghela napas panjang. A-A-A-I, rupanya si Toya Baja Pedang Tembaga KHO Pokoan telah mengorbankan putranya sendiri untuk menyelamatkan putra majikannya, ternyata siasatnya itu berhasil mengelabui seluruh umat persilatan sampai bertahun-tahun lamanya. Chiang Bun Su Heng, kita tak boleh melepaskan bibit bencana ini lagi o-o-oh, Fusian Sang Jin mengalihkan pandangannya dan mengawasi KHO Beng lekat-lekat. Kemudian katanya, Sau Si Chu sebagai putra tunggal Hwi Im Cheng Chu tentunya mengetahui juga bukan atas peristiwa yang terjadi di masa lalu Tau Sahut KHO Beng dingin. Sesungguhnya Hwi Im Cheng Chu KHO Tai Hiap adalah seorang pendekar yang berjiwa ksatria dan gagah perkasa, sayang seribu kali sayang ia berubah menjadi licik dan munafik karena terpengaruh kitab pusaka Tian Goan Buboh sehingga semua orang hilang kepercayaan terhadap dirinya. Bukan saja ia telah mempermainkan umat persilatan sehingga mondar-mandir tak ada tujuannya, ia pun sudah membohongi semua orang hingga akhirnya mengorbankan amarah orang banyak dan menderita nasib yang amat tragis. Kalau Tau Si Chu sudah mengetahui secara jelas duduk persoalan itu, sepantasnya juga bila kau banyak berbuat kebajikan dan perbuatan sosial untuk menebus dosa dan kesalahan ayahmu di masa lalu, tapi nyatanya sekarang, kau malah melakukan perbuatan amoral, perbuatan yang terkutuk, nampaknya kau sendiri pun sudah bosan hidup dengan kening berkerut KHO Beng berseru, ayahku adalah seorang pendekar berjiwa besar, setelah beliau berjanji akan menghadiahkan kitab pusaka itu kepada seluruh persilatan, dia tak akan mengingkari janji. Biarpun masa lalu sudah lewat namun masih banyak titik kelemahan yang mendatangkan kecurigaan, sayangkah sebagai seorang pendekar agung dari suatu perguruan besar justru kelewat bodoh dan pikun, tidakkah kau tahu bahwa perbuatan bodohmu telah dicertawakan si dalang yang masih bersembunyi di balik layar, seorang anak membelai ayahnya merupakan kejadian yang lumrah kata Fusian Sangjin dengan suara dalam, tapi memutar balikan kenyataan merupakan perbuatan terkutuk, tahukah si cu bahwa pembelaanmu barusan justru semakin merusak nama baik ayahmu KHO Beng tertawa dingin, aku bukan manusia yang suka memutar balikan duduknya persoalan, sayangnya kau sebagai seorang Chiang Bunjin justru tak mampu meneliti persoalan yang terjadi. Padahal dalam kenyataannya di waktu itu justru ada seorang yang telah menyaru sebagai Bui Chiang Pue untuk menipu kalian serta mengadu domba kalian semua, siasat licit itulah yang menimbulkan kesalahpahaman umat perselatan terhadap payahku, sungguh tak disangka ternyata tak seorang pun yang menyelidiki persoalan tersebut secara teliti sehingga tanpa disadari telah dijadikan alat oleh orang lain, Fuxian Sang Jin nampak terperanjat sekali, serunya tertahan, dari mana si cu mengetahui persoalan ini aku telah bertemu dengan Bui Chiang Pue, justru untuk membersihkan diri ia mengajarkan ilmu silatnya kepadaku. Malah ia telah kembali terjun ke dalam dunia perselatan untuk menyelidiki siapa gerangan otak atau dalang di belakang layar yang menyebabkan terjadinya peristiwa berdarah itu, apakah si cu sudah mengetahui siapakah dalangnya tentu saja tahu siapakah di adewi inmu Fuxian Sang Jin segera tertawa terbahak-bahak, ha, 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 sudah hampir 50 tahun lolap memimpin partai Siow Limpei, banyak sudah tokoh perselatan di masa lalu yang ku kenal atau paling tidak pernah ku dengar namanya, tapi rasanya belum pernah ku dengar tentang seseorang yang bernama inmu Sian Cu, ditinjau dari namanya, lolap duga ia seorang wanita. Tapi tanpa bukti yang nyata siapa yang akan mempercayai keteranganmu itu, kembali K.H.O. Beng tertawa dingin, bila Chiang Bun Jin tidak percaya, hal ini merupakan urusan Chiang Bun Jin sendiri, tapi aku, K.H.O. Beng bertekad akan membersihkan nama baik ayahku dari segala tuduhan yang tidak benar, akan ku singkap dulu persoalan yang sebenarnya dan ku umumkan kepada seluruh umat persilatan, untuk sementara waktu tak usah kita singgung dulu masalah tersebut kata Fuxian Sang Jin kemudian sambil menarik muka, sekarang lolap ingin menegur si Cu lebih dulu, apa sebabnya kau mencari gara-gara dengan partai kami ha, 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 tanpa sebab tak mungkin timbul akibat kata K.H.O. Beng sambil tertawa lantang. Mengapa Chiang Bun Jin tidak bertanya lebih dulu kepada Bok Sian Hwesio, apa sebabnya ia telah mencuri Panji Hwi Im Kileng milik ayahku tempo dulu Fuxian Sang Jin mendengus dingin, bila Anda hanya menginginkan Panji tersebut toh bisa mendatangi kuil kami secara terang-terangan dan memohonnya kembali secara baik-baik, Mengapa kau justru melanggar peraturan dunia persilatan dengan mengambil tindakan mencuri K.H.O. Beng tertawa keras? Ha, 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 Bok Sian sebagai seorang pendeta agung dari suatu perguruan besar telah merampok Panji Hwi Im Kileng secara paksa, apakah tindakan semacam ini bukan termasuk tindakan pencurian? Aku toh cuma mengambil papan nama kalian untuk ditukar dengan Panji, Apa salahnya bila tindakan semacam ini ku perbuat Fuxian Sang Jin benar-benar sangat gusar? Serunya kemudian dengan suara dalam, Anak muda kau harus tahu bahwa lolap sengaja menegurmu karena berharap kau bisa menyadari atas kesalahanmu serta bertobat, tak disangka kau justru keras kepala dan tak tahu adat, H.M.M.M., aku K.H.O. Beng toh belum perah berbuat kesalahan kenapa mesti bertobat, C.Y.M. Bun Jin, kau tak usah manis di mulut jahat di hati, sekarang bila kau tak segera membubarkan kepungan, terpaksa aku hendak mengandalkan pedang ini untuk beradu jiwa dengan kalian Omi Tohut Fuxian Sang Jin segera merangkapkan tangannya di depan dada. Buddha Maha Pengasih, melenyapkan bibit bencana bagi umat persilatan merupakan perbuatan mulia, maaf lolap akan melanggar pantangan membunuh berbicara sampai di sini, ia pentang matanya lebar-lebar seraya membentak keras, kemana perginya engkau heng cuncu dari ruang takmo tecu siap melaksanakan perintah C.Y.M. Bun Suheng, jawaban serentak bergema dari sisi kiri bukit, menyusul kemudian tampak empat sosok bayangan abu-abu melayang turun bagaikan Raja Wali Sakti, mereka tak lain adalah Kim Cuncu, Hwe Cuncu, Suwe Cuncu dan Toh Cuncu. Sementara itu K.H.O. Beng telah bersiap sedia dengan wajah serius, kini ia sudah tak memikirkan lagi soal memati hidupnya, dengan pedang terhunus ia telah siap melangsungkan pertarungan mati-matian dengan suara lantang fusian sang jen berseru kembali, ku harap tiang lo berlima dapat membekuk orang ini hidup-hidup, bila terpaksa cabut jiwanya, tapi sebelum perkataan itu selesai diucapkan, tiba-tiba dari bawah bukit sana telah muncul menggulungan api, ternyata arah munculnya cahaya api tersebut tak lain adalah kuil S.Y.O. Lim Si. Kelima orang Gerog Heng Cuncu telah siap melancarkan serangannya ketika secara tiba-tiba melihat munculnya cahaya api tersebut, dengan wajah tertegun mereka segera berpaling. Betapa terperanjatnya jago-jago tersebut setelah melihat bangunan kuil mereka terjadi kebakaran besar, saking kagetnya mereka sampai menjerit tertahan. Sementara itu para pendeta yang berdiri di sisi kanan bukit telah berteriak keras, lapor Chiang Bun Jin, kuil kita terbakar berubah hebat paras muka Fusian Sang Jin, belum pernah bangunan kuil itu terbakar, apalagi terjadi di saat suasana setegang ini tanpa terasa ia melirik sekejap ke arah K.H.O. Beng, hatinya curiga sekali. Tapi hanya tertegun sejenak, ketua dari Siaulim Si ini segera membentak dengan suara dalam, harap ke-10 tiang lop pelindung hukum segera pulang ke kuil untuk menyelidiki sebab musabab terjadinya kebakaran, begitu mendapat kabar segera kirim laporan kemari 10 orang pendeta tua yang berada di sisi kanan bukit sering tak menyahut dan beranjak meninggalkan tempat tersebut dengan demikian. Selain Ngo Heng cuncu dari Tatmuan, di atas puncak bukit itu masih terdapat juga para ketua ruangan yang lain, Fusian Sang Jin segera membentak lagi, tiang lo berlima namun sebelum perkataan itu selesai diutarakan, dari balik kegelapan tiba-tiba berkumandang lagi suara teriakan seseorang dengan penuh nada panik. Chiang Bun Jin dari Siaulim Pei, Bila kau tak segera pulang, mungkin kuil Siaulim Si akan berubah jadi abu dan anak buahmu akan habis dibantai orang dengan wajah berubah Fusian Sang Jin segera membentak, tolong tanya siapakah si cu kali ini jawaban berasal dari tebing sebelah kanan, Lopo Usat? Aku jauh-jauh datang kemari memberi kabar hanya atas dasar niat baik, jangan bertanya siapa aku, bila nanti perguruan Siaulim Si bisa lolos dari musibah malam ini, akhirnya toh akan tahu sendiri siapakah aku, Fusian Sang Jin segera mengalihkan pandangan matanya ke arah batuan karang serta gua batu yang berada di sisi kanan bukit, sesudah termenung sejenak, sahutnya kemudian, terima kasih atas pemberitawan si cu. Tapi lolat telah mengutus sepuluh tiang lo pelindung, sambil tertawa dingin suara itu bergema lagi, Wahai Hwasio Tua, bukan aku sengaja meremehkan kekuatan kalian, bila kau hanya mengutus sepuluh orang tiang lo pelindung hukum saja, sementara seluruh kekuatan lain yang bisa diandalkan terhimpun di sini, aku khawatir mereka yang telah pergi tak akan kembali lagi, kasihan sepuluh lembar jiwa melayang dengan percuma tanpa terasa Fusian Sang Jin mengalihkan sorot matanya ke bawah bukit, betul juga kobaran api kelihatan makin lama semakin membesar sehingga separuh langit menjadi merah membara. Padahal setahunya dalam kubil masih terdapat 4-500 anggota kubil angkatan 2 dan 3 yang tak lemah kekuatannya, apabila bukan terjadi serbuan yang tangguh dari luar, mustahil dengan kekuatan sebesar itu mereka tak sempat memadamkan api hingga api yang membakar kubil makin lama semakin membesar. Begitu dipikir, tanpa terasa dia pun mempercayai keterangan orang tersebut sebesar 5 bagian, segera tanyanya kembali, tahukah si cu kawanan bajingan dari mana yang melakukan serbuan kekuil kami kawanan manusia tersebut semuanya baju dan kerudung hitam, ilmu silatnya amat tangguh, A.A.I. Chiang Bun Jin, apalagi yang kau ragukan? Apakah kau lebih memberatkan seorang bocah ingusan ketimbang karya si Olin si selama 500an tahun? Dan kata-kata yang sangat mengena itu segera membuat hati Fuxian Sang Jin menjadi gugup, diam-diam ia memikirkan untung dan ruginya meninggalkan tempat ini. Memang benar K.H.O. Beng merupakan bibit bencana yang harus dilenyapkan dari muka bumi, akan tetapi hasil karya si Olin si selama 500an tahun jauh lebih penting lagi. Maka setelah mempertimbangkan untung ruginya, dengan perasaan apa boleh buat ketua si Olin si ini menatap sekejap ke arah K.H.O. Beng dan berkata dengan suara dalam, bocah keparat, malam ini aku akan membebaskan dirimu untuk sementara waktu, ku harap kau bisa memperbaiki perbuatanmu selanjutnya, janganlah mengikuti jejak ayahmu dulu sehingga menyebabkan kematian yang tragis bagi diri sendiri. Diri selesai berkata ia segera mengibaskan ujung bajunya ke arah kawanan pendeta si Olin si yang berada di sekitar situ. Hayo jalan secepat kilat ia segera meluncur turun ke bawah bukit. Waktu itu kelima cuncung kauheng dari ruang takmu telah dibuat terperanjat sampai termangu oleh berita yang barusan didengarnya. Maka begitu ketuanya memberi perintah untuk kembali ke kuil mereka tak berani ayal-ayalan lagi dan menyusul di belakang fusian sangjin. DLM waktu singkat seluruh pendeta sakti yang berada di seputar bukit telah mengundurkan diri dari sana dan cepat-cepat pulang ke Sio Linsi. Di tengah jalan mereka saksikan kobaran api masih belum juga meredah, Kejadian mana membuat para pendeta menjadi panik dan gelisah, nafsu membunuh pun telah menyelimuti wajah setiap orang. Terutama sekali fusian sangjin sebagai ketua Sio Linsi, hawa amarah menyelimuti dadanya, akan tetapi ia pun curiga. Ia tak habis mengerti manusia dari manakah dewasa ini yang bernyali begitu besar dengan melakukan penyerbuan ke kuil Sio Linsi. Mungkinkah kawanan manusia penyerbu tersebut adalah komplotan dari si kedele maut yang misterius itu? Siapa tahu belum habis singatan tersebut melintas lewat, dari kejauhan sana ia telah menyaksikan sepuluh sosok bayangan manusia meluncur datang dengan cepatnya. Ketika bayangan manusia itu semakin dekat, segera mereka kenali sebagai kesepuluh tiang lo pelindung hukum yang diutus untuk menolong kuil mereka. Fusian sangjin segera menghentikan langkahnya lalu dengan wajah tertegun-tegurnya, mengapa kalian buru-buru balik kemari? Apakah anak murid kita sudah tak mampu lagi menahan serbuan musuh kesepuluh tiang lo itu cepat-cepat menghentikan larinya? Setelah memberi hormat maka pemimpin dari kesepuluh pendekta tersebut, Sim Tiong Tai Su berkata dengan pelan, lapor Cing Bun Hong Tiang, meskipun tanda bahaya telah dibunyikan dari dalam kuil namun hingga sekarang belum ditemukan jejak musuhnya. Fusian sangjin semakin tertegun, serunya agak keheranan, kalau toh jejak musuh tak ditemukan, mengapa kobaran api di dalam kuil semakin membesar api itu membakar hutan pohon suang di sisi kuil? Entah siapa yang telah mengguyur minyak di sekitar sana sehingga begitu terkena api maka kobaran apinya menjulang sampai ke langit. Kini pepohonan di sekitar tempat kebakaran sudah mulai ditebangi anak murid kita hingga lokasi kebakaran pun telah diisolir, bila minyak sudah habis terbakar miscaya kobaran api akan padam dengan sendirinya, jadi kuil kita tak terbakar selah fusian sangjin. Kuil kita selamat dan tetap utuh, namun tecu telah perintahkan untuk meningkatkan kesiap siagaan berubah hebat paras muka fusian sangjin, serunya kemudian sambil menghentakkan kakinya ke tanah, celaka. Kalau begitu si pembawa berita tadi adalah komplotan bajangan muda tersebut, tak disangka aku sudah termakan oleh siasat licik rupanya bila dilihat dari puncak bukit maka hutan pohon suang tersebut justru menyelimuti sekeliling kuil, tak heran kalau para pendetat tersebut salah mengira kuil mereka telah terbakar. Demikianlah, setelah selesai berbicara ketua dari siolim si itu segera mengebaskan ujung bajunya dan meranjak pergi menuju ke puncak bukit kembali. Tentu saja kawanan pendeta lainnya harus mengikuti dari belakangnya, tak selang berapa saat kemudian mereka telah tiba kembali di tempat semula, namun apa yang terlihat membuat mereka termangu-mangu, suasana di puncak bukit itu amat ening, tak nampak sesosok bayangan manusia pun di situ. Tak terlukiskan rasa gusar yang menyelimuti perasaan Fusian Sangjin waktu itu, tiba-tiba ujarnya kepada Bok Sian Tai Su, Sute, sekembalinya ke dalam kuil nanti segera utus orang untuk memberi kabar kepada seluruh partai yang ada, beritahu tentang asal-usul bocah keparat itu, Suruh semua rekan-rekan persilatan yang terlibat dalam peristiwa berdarah saat itu untuk memperketat gerak-geriknya, barang siapa membocorkan rahasia tersebut bunuh saja tanpa ampun, hi, 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 biarpun kolong langit amat luas, aku justru akan memojokannya hingga tiada tempat berpijak lagi, oh, 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 malam sangat gelap. Di tengah pegunungan yang membentang dari puncak Xiong San sebelah utara sampai di kota De Chiu tampak ada dua sosok bayangan manusia yang sedang berlarian dengan kecepatan tinggi. Orang yang berada di muka adalah seorang manusia berkerudung hitam yang bertubuh kecil tendek, sedangkan orang yang mengikuti di belakangnya adalah seorang pemuda berbaju biru, Dia adalah tak lain daripada K.H.O. Beng yang baru lolos dari kepungan para jago Siow Limpei. Waktu itu, K.H.O. Beng bertanya sambil meneruskan larinya, Sobat, sebenarnya siapa sih kau ini? Hendak kau bawa diriku kemana manusia berkerudung hitam yang berada di depan sama sekali tak berpaling, Ia berlarian terus dengan kencangnya, hanya sahutnya dingin, bocah muda, tak usah banyak bicara terus, setelah keluar dari pegunungan ini belum terlambat kalau ingin bicara kali ini adalah kali keempat K.H.O. Beng mengajukan pertanyaan yang sama, Sebaliknya yang menjawab pun empat kali memberikan jawaban yang sama, hal ini membuat K.H.O. Beng merasakan betapa misteriusnya si manusia berkerudung hitam itu. Kini, walaupun ia sudah tahu kalau orang tersebut tidak bermaksud jahat, akan tetapi pelbagai kecurigaan masih mencekam dalam perasaannya, Ia tak tahu akan dibawa ke manakah dirinya setelah orang itu berhasil memancing pergi kawanan pendeta dari Siow Limpei. Dan apapunlah maksud tujuannya? Sesungguhnya K.H.O. Beng ingin menanyakan kecurigaan-kecurigaannya itu akan tetapi akhirnya ia berusaha mengendalikan perasaan tersebut, Sebab ia tahu kalau lawannya enggan berbicara, ini berarti ditanya pun tak ada gunanya. Begitulah, mereka berada satu di muka yang lain di belakang saling berkejaran menelusuri jalan setapak. Lebih kurang dua jam kemudian, manusia berkerudung hitam yang berjalan di muka itu memperlambat gerak larinya. Sementara itu titik cahaya terang sudah mulai muncul di ufuk timur, Ini menandakan kalau Fajar mulai meningsing, jalan yang terbentang di depan mata pun sudah makin mendatar atau dengan perkataan lain mereka sudah meninggalkan pegunungan Siongsan sebalah timur. Akhirnya manusia berkerudung hitam itu menghentikan langkahnya, dadanya nampak tersengal-sengal, suara dengusan napas yang memburu lamat-lamat kedengaran jelas. Begitu pula keadaan KHA obeng napasnya terengah-engah, dadanya naik turun hingga untuk berbicara pun rasanya susah sekali. Lama sekali mereka berdua termenung sambil mengatur napas akhirnya manusia berkerudung hitam itu menghembuskan napas panjang dan berkata lebih dulu. Akhirnya kita berhasil juga lolos dari kawasan yang berbahaya, kita tak usah khuatirkan pengejaran dari kawanan Hoesio Siolim si lagi perkataan itu diucapkan seakan-akan bergumam, tapi seperti juga memberi penjelasan kepada KHA obeng mengapa ia tidak memberikan jawaban tadi. KHA obeng manggut-manggut sekarang ia baru bisa bernapas lega, sahutnya sambil tersenyum, terima kasih atas bantuan saudara yang telah menolongku dari pengepungan, aku rasa sobat boleh segera melepaskan kain kerudungmu sehingga kita dapat saling berhadapan dengan wajah sebenarnya, manusia berkerudung itu tertawa terkekeh-kekeh, pelan-pelan dia melepaskan pula jubahnya yang kedudoran. Begitu melihat jelas muka orang itu, KHA obeng jadi tertegun, tanpa terasa ia berseru tertahan, ah-ah-ah-ah, rupanya kau siapakah dia? Ternyata orang itu adalah lelaki yang membawa sekarung kedele yang pernah ditemuinya di rumah makan kota kuantong tempoh hari. Waktu itu dengan senyuman di kulung ia mengawasi KHA obeng lekat-lekat. Hi, 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 daya ingatan saw hiap memang sangat bagus katanya, sambil tertawa terkekeh, rupanya kau masih ingat denganku, ah-ah-ah betul, hamba C.E. Taihab menjumpai Kongcu seraya berkata ia memberi hormat dalam-dalam. C.E. Taihab KHA obeng berbisik dengan wajah tertegun, dia telah melepaskan budi pertolongan kepada aku, masa aku harus menyebutnya dengan nama secara langsung, maka ia pun buru-buru menjura untuk memberi hormat. Kongcu tak usah keheranan atau terkejut kata C.E. Taihab lagi sambil tertawa, hamba hanya melaksanakan perintah majikan untuk melindungi keselamatan Kongcu secara diam-diam. Siapa si atasanmu itu tanya KHA obeng gelisah? C.E. Taihab segera tertawa misterius, atasan ku tak lain adalah nona KHA ooooh rupanya to aci, ya betul, bila ditinjau dari kantung Kedele yang kau bawa sewaktu di Kuantong Tempohari seharusnya aku sudah menduga ke situ. Jadi kau mulai menguntil di belakangku semenjak kau meninggalkan yang Ciu Tempohari, C.E. Taihab manggut-manggut. Kembali KHA obeng bertanya, kalau begitu kau juga yang telah melepaskan api di Siaulim si malam tadi sepulung senyum kebanggaan segera tersungging di ujung bibir C.E. Taihab, katanya, A.A.A.I, aku cuma menggunakan sedikit siasat untuk menipu mereka A.A.A.I, bagaimanapun juga perbuatanmu itu sedikit keterlaluan, kata KHA obeng sambil menghela nafas. C.E. Taihab segera tertawa terkepeh-kekeh, membunuh seorang huasyo Siaulim atau melepaskan api membakar lunes seluruh kulit Siaulim rasanya tiada perbedaan menyolok, toh satu kali berhutang juga tetap hutang, biarpun perkataanmu ada benarnya juga kata KHA obeng dengan wajah serius, tapi pandangan kita harus benar, tak boleh emosi atau berat sebelah dalam penilaian, kalau tidak maka kita sendirilah yang bakal terjerumus dalam posisi yang sulit. Perkataan Kongcu memang benar buru-buru C.E. Taihab memberi hormat. Kembali KHA obeng berkata, ku harap sekembalinya dari sini kau pun bisa menyampaikan kata-kata yang sama kepada Enciku, apalagi jejak dalang yang sesungguhnya sudah diketahui, ku harap ia tidak bertindak secara membabi buta lagi. Ketahuilah orang-orang yang terlibat DLM peristiwa berdarah tempoh hari, sampai sekarang pun belum mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, siapa tak tahu dia tak bersalah, banyak membunuh hanya akan dikutuk. Tian mendengar perkataan tersebut. C.E. Taihab segera menghela napas panjang, katanya kemudian, A.A.A.I. Kongcu berjiwa besar dan berhati mulia, jauh sekali berbeda dengan sifat majikanku, tapi ku harap jangan sampai bentrok dengan majikan hanya dikarenakan mempunyai pandangan yang berbeda, sesungguhnya majikan mempunyai wajah yang dingin dan kaku namun berhati lembut dan mulia, ketika ia tahu kalau Kongcu adalah adik kandungnya, saat itu juga ia menitahkan hamba untuk melindungi Kongcu secara diam-diam. Betapa hangat dan besarnya perhatian majikan terhadap Kongcu sungguh tak terurai dengan kata-kata, dengan perasaan bergualak K.H.O. Beng ikut menghela napas panjang, mengerti, kakak yang tertua bagaikan ibu kandung, aku sebagai adik tentu saja cuma bisa memberi saran, masa antar saudara sendiri sampai terjadi bentrokan. Sudahlah, mulai sekarang kau tak usah mengikuti diriku lagi, Kongcu menyuruh aku pulang tanya C.E. Taihat tercengang. K.H.O. Beng mengangguk. To'aci bercita-cita hendak menuntut balas, itu berarti dalam setiap aksinya ia selalu membutuhkan bantuan, sebaliknya aku saat ini cuma ingin menyelidiki jejak pembunuh sebenarnya secara diam-diam, apalagi Panji Hui Im Kileng sudah kuperoleh kembali, rasanya sudah tiada lagi urusan penting yang akan kukerjakan lagi, oleh sebab itu aku pikir lebih baik kau pulang saja untuk melindungi keselamatan To'aci C.E. Taihat berpikir sebentar, akhirnya dia manggut seraya berkata, perintah Kongcu pasti akan kulaksanakan, cuma sebelum pergi hamba ingin menyampaikan dulu sesuatu kepadamu sambil berkata ia mengeluarkan sebuah kantung kecil dari sakunya, melihat kantung itu menggunung dengan tercengang K.H.O. Beng bertanya, apa sih isi kantung itu apalagi selain kedele pencabut nyawa terkesiap juga hati K.H.O. Beng sesudah mendengar penjelasan itu, terdengar C.E. Taihat berkata lebih jauh, sekarang hamba akan menjelaskan rahasia dari ilmu tersebut, ku harap Kongcu dapat mengingat sebaik-baiknya im di kiri dan yang di kanan, yang dilepas im ditarik, nyata di kiri kosong di kanan, empat penjuru berputar terbang melayang. Nah Kongcu, apakah kau sudah mengingatnya ingat sih sudah ku ingat, tapi tidak ku pahami apa arti dari rahasia tersebut kembali C.E. Taihat tertawa, sesungguhnya kepandayan ini merupakan suatu kepandayan yang luar biasa, padahal kalau sudah diketahui rahasianya bukan suatu kepandayan yang hebat. Pernahkah Kongcu melihat kanak-kanak yang bermain kelereng K.H.O. Beng segera menggeleng? Melihat itu C.E. Taihat berkata lebih jauh, padahal asal Kongcu bisa membayangkan saja rasanya tak susah untuk memperoleh gambaran, misalnya sebutir kelereng yang disentilkan dengan jari tangan, ia pasti menggelinding ke muka secara lus, akan tetapi kalau sewaktu menyentil kita melakukan gerakan menekan dengan jari tangan maka keadaannya menjadi berbeda bagaimanapun juga sifat kekanak-kanakan K.H.O. Beng belum hilang, karena tertarik segera ujarnya sambil manggut-manggut. Ya benar, bila ditekan dengan jari maka setelah kelereng itu melejit ke depan maka ia akan menggelinding balik kembali, tapi apa sih hubungannya dengan ilmu melepaskan kedele C.E. Taihat segera tertawa terkempeh-kekeh, ilmu H.E. Huntohmia, Sukma membalik pencabut nyawa, dari Tuan Putri justru memergunakan prinsip kerja dari kelereng tersebut. Hanya saja kalau main kelereng kita menggunakan kekuatan jari maka dalam bermain kedele kita mesti menggunakan sepasang tangan secara bersamaan dan di sini pula letak perbedaan antara ilmu Sukma membalik pencabut nyawa dengan ilmu pelepas senjata rahasia pada umumnya seraya berkata dia mengeluarkan empat butir kedele dari sakunya dan diletakkan pada telapak tangan. Lalu katanya lagi sambil tertawa, bila senjata rahasia menggantungkan kekuatannya pada lontaran jari tangan maka ilmu H.E. Huntohmia ini justru mengandalkan pancaran tenaga dalam yang menyembur keluar dari balik telapak tangan, di saat telapak tangan kanan memancarkan tenaga Yang Kang maka telapak tangan kiri yang merapat secara diam dia memancarkan tenaga Im Kang sewaktu melancarkan serangan pun dua butir yang di depan dipakai untuk memancing perhatian lawan sebaliknya dua butir yang menyusul kemudian sebagai senjata pembunuh sasaran termudah tak lain adalah sepasang meri musuh K.H.O. Beng memperhatikan keterangan tersebut dengan bersungguh-sungguh sampai di situ tak tahan lagi ia menyela mengapa sasaran yang termudah justru terletak pada sepasang meri musuh meri musuh adalah bagian terutama dari tubuh manusia begitu terkena maka daya kerja obat akan menyebar dengan cepat karenanya barang siapa terkena maka dia akan segera tewas berbeda sekali dengan bagian lain bukan saja belum tentu bisa membunuh lawan daya kerja obat racun pun belum tentu bisa berkasiat sebagaimana mestinya kedua, pandangan metu siapapun entah bagaimanapun tajamnya pasti bakal keliru hi, hi, hi dengan memanfaatkan kesalahan pada pandangan manusia inilah ilmu sukma berbalik pencabut nyawa ia seringkali menewaskan lawannya berbicara sampai di sini sambil tertawa ia segera menambahkan dua kaki di depan sana terdapat dua batang pohon besar yang berdiri berjajar apa salahnya jika Kongcu membuat dua lingkaran pada masing-masing pohon kemudian menyaksikan demontrasi ilmu sukma berbalik pencabut nyawaku dengan gembira KHO Beng melompat ke sisi pohon lalu dengan jarinya ia membuat dua buah lingkaran pada batang pohon setelah itu diperhatikannya pohon lain yang berjarak lebih kurang lima inci di sisinya mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya ia sengaja melukis dua lingkaran yang bengkok-bengkok dan selisih satu inci satu sama lainnya kemudian sambil berjalan balik ke samping C.E.Taihab katanya sambil tertawa sekarang akan kulihat kebolehanmu dalam menggunakan ilmu sukma pencabut nyawa dari kejauhan C.E.Taihab dapat melihat bagaimana KHO Beng sengaja melukis lingkaran tersebut secara bengkok-bengkok dengan kening berkerutia menegur Kongcu sengaja melukis lingkaran secara bengkok-bengkok mana ada meti manusia yang berbentuk seperti itu KHO Beng tertawa hi, 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 katanya ilmu tersebut hebat sekali kalau cuma keadaan seperti ini pun tak sanggup dilakukan di mana lagi letak keistimewaannya hi, 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 terus terang saja Kongcu hamba sendiri pun baru belajar jadi tak sehebat kepandaian yang dilakukan cuan putri sendiri tapi hamba akan memberanikan diri untuk mencobanya silahkan Kongcu lihat dengan seksama tangannya segera digoncangkan tahu-tahu keempat butir kedele itu sudah berjajar menjadi satu baris kemudian ia merapatkan telapak tangan kirinya sambil menarik ke belakang ketika tangan kanannya diayunkan ke muka maka seret dua buah titik bayangan hitam telah meluncur dari tangannya dan melayang ke arah kiri KHO Beng menjadi tertegun segera pikirnya dengan keheranan aneh benar orang ini padahal sasarannya berada di depan mengapa kedua butir kedele itu justru dilontarkan ke sebelah kiri belum habis singatan tersebut melintas lewat tampak olehnya kedua titik bayangan hitam itu sudah meluncur sejauh dua kaki lebih tiba-tiba saja benda tadi membuat suatu gerakan melingkar dan tahu-tahu sudah menancap di tengah lingkaran pada batang pohon tersebut diam-diam KHO Beng merasa terkesiap pikirnya tanpa terasa aaai ternyata kepandaian tersebut benar-benar sangat tangguh duuk-duuk sekali lagi bergema suara benturan nyaring ternyata lingkaran pada batang pohon yang lain pun sudah terkena serangan kedele tadi meski satu di antaranya tidak mengena persis pada sasarannya tapi satu hal yang membuat pemuda itu tercengang adalah sejak kapan kedua butir kedele yang terakhir dilepaskan C.E.Taihab saking kesemsemnya memperhatikan perubahan pada dua butir kedele pertama ia sampai lupa memperhatikan gerakan selanjutnya sementara itu C.E.Taihab telah berkata sambil tertawa rikuh aaai, dasar tidak berbakat baru dicoba pertama kali sudah meleset setelah berhenti seenak kembali ia berkata rasanya Kong C.E.Taihab sudah mengetahui garis besarnya bukan? bila kita andaikan pohon yang pertama sebagai musuh dan lingkaran yang dibuat adalah sepasang metal lawan maka dua butir kedele yang dilepaskan lebih dulu tadi tak lebih berguna untuk memancing perhatian lawan di saat musuh melihat datangnya sambaran bayangan hitam maka ia pasti akan berusaha menghindar dengan hindarannya tadi muduh pasti akan beralih pada posisi batang pohon yang kedua dan justru dengan posisi inilah ia akan termakan oleh dua butir kedele yang terakhir cuma sayang kepandai yang ku kurang matang coba kalau wencimu yang melakukannya sendiri dua butir pun sudah lebih dari cukup sambil tertawa K.H.O. Beng menggelengkan kepalanya berulang kali katanya, kau jangan lupa sekarang pohon yang kita anggap manusia adalah benda mati tak mampu bergerak jika orang hidup yang kita hadapi dia tak berdakal berdiri saja menanti digebuk ha, 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 kali ini perkataan Kongcu memang tepat memang di sini lah kelemahan dari ilmu silat sukma berbalik pencabut nyawa yakni tak dapat dilepaskan menurut kehendak hati di saat pertarungan sedang berlangsung ilmu ini hanya bisa dipergunakan di saat lawan lengah sedang tenang hi, 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 setiap kali encimu mencari sasarannya dia selalu memberi kata-kata pembukaan apa itu kata-kata pembukaan tanya K.H.O. Beng agak geli bila Nasuh membunuh telah menyelimuti perasaan Nona dia pasti berkata begini aku yakin kalian tentu tak rela menanti kematian dengan begitu saja tapi Nona pun belum tentu harus membunuh kalian asal kau bisa menghindari kedua butir kedele mautku akan ku bebaskan kau dari kematian hi, hi, sepuluh orang jago sembilan orang di antaranya sudah dibuat keder oleh keseraman kedele maut mereka tentu akan menghadapi secara serius di dalam keadaan seperti inilah serangan dari encimu pasti akan mengenai sasaran aku masih saja tak mengerti kata K.H.O. Beng dengan kening berkerut kencang dalam hal apa Kongcu tidak mengerti dari mana Tua Chi bisa tahu kalau musuhnya hendak menghindar kemana ke kiri atau ke kanan muka atau belakang C.E. Taihab segera tertawa pertanyaan Kongcu amat tepat encimu pernah bilang hal ini tergantung pada penilaian serta pandangan yang berpengalaman reaksi dari seseorang berilmu silat kebanyakan dilakukan setelah lawan bertindak duluan maka di saat kau siap sedia melancarkan serangan pihak musuh tentu akan memperhatikan serta bersiap siaga dengan penuh keseriusan sewaktu menghindar pun kalau bukan ke kiri pasti ke kanan sebaliknya kau harus mengandalkan kesempatan di saat butiran kedele itu berputar untuk menentukan arah gerakan bahu dari lawanmu bila gerakannya ke kanan pasti menghindar ke kiri bila gerakannya ke kiri pasti berkelit ke kanan bagi orang macam encimu dia tak usah menggunakan empat butir untuk memancing reaksi lawan dua butir pun sudah lebih dari cukup karena biasanya ia menilai gerakan musuh dari kedipan matanya biasanya bila kedele sudah dilontarkan bukan kedele itu yang mencari mangsa justru korbanlah yang menghantarkan diri untuk disergap kedele maut itu sampai di sini KHO Beng pun segera berpikir meski encinya sudah lelewat banyak membunuh orang namun perbuatannya tersebut sengaja dilakukan demi menuntut balas atas kematian orang tuanya ia sebagai adik kandung sudah menjadi kewajibannya untuk turut memikul tanggung jawab itu siapa tahu dengan sekantung kedele tersebut ia bisa mengacaukan pandangan umat persilatan terhadap pencinya atau paling tidak bisa mengurangi beban yang menghimpitnya berpikir sampai di situ katanya kemudian baiklah, akan ku terima sekantung kedele ini tampaknya C.E. Taigab masih tetap khawatir kembali dia bertanya apakah Kong Chu sudah memahami teori tersebut sekarang sudah mengerti KHO Beng mengangguk sambil tertawa taknyanakah sudah menguasai sekali tentang seluk-beluk ilmu tersebut C.E. Taigab tertawa sesungguhnya hamba mendapat rejeki gara-gara membonceng di belakang Kong Chu seandainya Nona tidak ingin mewariskan ilmu tersebut kepadamu mana mungkin tidak akan mengajarkan kepandayan sakti itu kepada hamba apakah racun dari kedele ini ada obat penawarnya C.E. Taigab menggeleng hamba tak punya waktu untuk membuatnya tapi asal kulit tak robek dan darah tidak mengalir racun tersebut tak akan menyerang tubuh manusia dari lisen ku dengar kalau ilmu silato aci berasal dari Gim San Siang Chu tapi belum pernah ku dengar kalau keahlian Gim San Siang Chu di dalam permainan senjata rahasia kembali C.E. Taigab tertawa menurut penjelasan majikan ilmu sukma berbalik pencabut nyawa diwarisinya dari seorang manusia berkerudung sewaktu ia baru turun gunung dulu hanya sewaktu mewariskan kepandayan tadi orang tersebut menggunakan semacam senjata rahasia yang istimewa bentuknya cuan putri menganggap K.E. membuat senjata rahasia tersebut tidak mudah maka dengan kecerdikannya ia merubah senjata dengan menggunakan kedele oh 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 rupanya begitu K.H.O. Beng manggut-manggut nah sekarang kau boleh pergi dengan sikap hormat sekali C.E. Taigab menjurah katanya kalau begitu hamba mohon diri lebih dulu ia membalikan badan dan beranjak pergi tapi belum berapa langkah tiba-tiba dua berbalik kembali apakah kau masih ada persoalan yang belum dijelaskan tanya K.H.O. Beng tertegun sesudah sangsi sejenak C.E. Taigab berkata agak tergagap mengingat Kongcu seorang yang berjiwa besar dan berhati mulia ada beberapa persoalan perlu kujelaskan dulu agar Kongcu tidak memikirkan persoalan itu di dalam hati soal apa pemuda itu makin bingung sesungguhnya hamba tidak pernah memasuki kuil Sio Lim Si padahal Kongcu mesti membayangkan sendiri Sio Lim Si dengan lima ratusan pendeta bukan kekuatan yang lemah dengan mengandalkan kemampuan hamba seorang mana ada kemungkinan untuk masuk ke dalam bangunan dan membakarnya ehm soal tersebut belum pernah ku bayangkan ujar K.H.O. Beng termangu jadi kau masih punya teman C.E. Taigab tertawa jengah teman Sih tidak punya aku tak lebih cuma melepaskan api di hutan Siong belakang kuil sehingga memberi kesan kepada para pendeta yang berada di puncak bukit bahwa kuil Sio Lim Si sudah terbakar dengan care tersebut aku berharap kawanan Ho Sio itu menjadi panik dan gugup padahal dalam kenyataannya kuil itu tidak kerusak sama sekali apa yang hamba katakan kepada Kongcu tadi lebih cuma bualan belakang K.H.O. Beng agak tertegun sejenak tapi ia segera tertawa terbahak-bahak ha, 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 sungguh tak ku sangka siasat busukmu amat banyak tapi bila dilihat dari demonstrasi ilmu meringankan tubuh yang kau lakukan tadi jelas tenaga dalammu tidak berada di bawahku Kongcu kelewat memuji C.E. Taigab tertawa 5 tahun berselang hamba masih dikenal orang sebagai Sinhek Tokho atau saudagar racun berkaki sakti soal ilmu meringankan tubuh memang menjadi kepandayan andalanku padahal kecuali yang Sabtu ini aku tak punya kemampuan lain yang bisa dibandingkan dengan Kongcu habis berkata ia tertawa lagi sambil menambahkan justru karena pengalaman hamba sebagai saudagar maka menjadi kebiasaanku untuk membual dalam bidang apa saja dalam hal ini harap Kongcu jangan menjadi gusar setelah memberi hormat dia pun beranjak pergi meninggalkan tempat itu dari kejauhan ia sempat berseru lagi aku hendak pergi dulu soal keselamatan Kongcu selanjutnya ku serahkan pada kalian dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat ia berkelebat menuruni bukit dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata K.H.O. Beng yang mendengarkan perkataan itu menjadi tertegun pikirnya, ia bilang tak punya teman lantas pesan tersebut ditujukan kepada siapa berpikir sampai di situ dia pun mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekitar sana namun tak nampak sesosok bayangan manusia pun yang tampak permainan setan apalagi yang dilakukan C.E.Taihab? pikir K.H.O. Beng dengan termangu diliputi perasaan heran dan tak mengerti ia berjalan menuruni bukit siapa tahu baru berjalan sepuluh langkah mendadak dari balik semak tak belukar di sisi jalan melompat keluar dua sosok bayangan manusia yang membawa golok terhunus dengan cepat mereka menghadang jalan perginya K.H.O. Beng terkejut sekali dengan cepat dia melompat mundur sejauh dua langkah lebih ketika diamati lebih teliti ditemukan dua orang tersebut mempunyai perawakan tubuh tinggi besar wajahnya kasar dan bengis matanya tajam dan hidungnya melengkung tampangnya menunjukkan kalau mereka bukan manusia baik-baik pakaian yang dikenakan adalah baju ringkas dari bahan kain kasar dadanya terbuka lebar hingga nampak bulu dadanya yang hitam lebat dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu mereka awasi K.H.O. Beng tanpa berkedip terkejut juga perasaan K.H.O. Beng menghadapi dua orang yang tak dikenal itu pikirnya jangan-jangan kedua orang ini adalah yang dimaksud C.E. Taihab dengan perkataannya tadi tapi C.E. Taihab adalah anak buah enciku mengapa ia justru berteman dengan kawanan manusia buas kalau dibilang hal ini merupakan ide cici rasanya lebih mustahil lagi kaukah yang bernama K.H.O. Beng dari nada pembicaraan lawan K.H.O. Beng segera mengetahui kalau mereka berdua bukan orang Tionggoan bisa jadi suku asing dari luar negeri perbatasan hal ini semakin mencurigakan hatinya sambil mempersiapkan diri secara diam-diam sahutnya dingin betul tapi sebelum perkataan tersebut selesai diucapkan lelaki berbaju kembang yang lain telah menyambung kalau memang benar hayo cepat ikuti kami berdua kalian berdua hendak mengajakku pergi kemana tanya K.H.O. Beng ada tertegun tidak jauh dari sini maaf kata K.H.O. Beng dengan suara dalam belum ku ketahui nama kalian berdua aku bernama Hapukim dan diarumang ucap lelaki berdada bidang pula sambil menjurah K.H.O. Beng segera berkata oh oh oh, rupanya Saudara Hapukim dan Saudara Rumang barusan kalian bilang akan mengajakku pergi tak jauh dari sini tanpa mana sih yang dimaksud kau ini kelewat cerwet tukas Rumang sambil melotot berubah paras muka K.H.O. Beng katanya pula sambil tertauh dingin aku tidak terbiasa menuruti perintah orang apalagi mengikuti seseorang secara membuta bila kalian berdua tak bisa menerangkan maaf kalau aku tak bisa mengikuti kehendak kamu berdua aku tidak memahami perkataanmu terus terang saja sekalipun engganpun kau harus ikut kami bila kalian ingin menggunakan kekerasan aku akan mencoba sampai dimanakah kemampuan kalian berdua kajangnya K.H.O. Beng tertawa dingin berkerut kencang kulit wajah Rumang bentaknya murka, bocah keparat bila ingin mencoba silahkan kau rasakan dulu ketajaman metugoloku seret sinar metugolok berkelebat lewat secara kilat dia babat pinggang K.H.O. Beng dengan derasnya baik dalam kecepatan maupun dalam keganasan serangan nyata sekali kepandaian silat orang ini cukup tangguh K.H.O. Beng terkesiap karena tak sempat lagi meloloskan pedangnya dalam keadaan tergopoh-gopoh ia melintangkan panjingnya dengan tangan kiri sementara kepalan kanannya siap disodokan ke muka mendadak terdengar hapukim berteriak keras dengan golok panjangnya ia tangkis bacoan Rumang terang ketika dua senjata beradu kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur satu langkah dengan wajah tertegun Rumang segera menegurnya hei saudara hapukim apa-apaan kamu ini hapukim berkata dengan suara dalam majikan menitahkan kepada kita berdua untuk menyambut kedatangan seseorang tidak berarti kita harus melukainya apalagi kalau terjadi kesalahan bagaimana pertanggung jawaban kita nantinya Rumang segera terbungkam dalam seribu bahasa namun ia sempat melotot sekejap ke arah K.H.O. Beng dengan ganas tiba-tiba dengan C.E.Taihab yang baru saja berlalu dari sini tentu saja kenal jawab Rumang tampaknya tak sabar lagi kalau begitu kalian berdua adalah sahabat C.E.Taihab tanya K.H.O. Beng lebih jauh hapukim menggeleng bukan, kami tidak berteman kalau sudah kenal mana mungkin bukan sahabat seru seng pemuda tertegun Rumang mendengus dingin kami cuma pernah bersuha satu kali di tengah jalan bila orang semacam ini pun dianggap sebagai teman bukankah semua orang di kolong langit adalah teman kami semua betul Rumang segera berteriak keras hei bocah muda mengapa sih kau cerwet sekali sebenarnya mau jalan atau tidak saat ini K.H.O. Beng sudah diliputi oleh perasaan ingin tahu setelah berpikir sebentar katanya sambil tertawa nyaring baiklah akan kulihat manusia macam apakah majikan kalian itu silahkan kalian berdua membawa jalan Rumang kembali mendengus huuh, setelah setengah harian ngerocos terus akhirnya toh ikut juga kau betul-betul lebih susah diatur ketimbang bocah perempuan sesudah menyerungkan kembali goloknya ia membalikan badan dan berjalan menuruni bukit dengan langkah lebar K.H.O. Beng mengerti kalau orang itu merupakan suku asing yang masih belum beradab karenanya ia cuma tersenyum tanpa berbicara lagi setelah menyimpan kembali panjinya dan menyorem pedangnya dengan langkah lebar ia menyusul di belakang sementara itu hapuki mengikuti pula di paling belakang tak selang beberapa saat kemudian mereka sudah menelusuri jalan raya yang lebar tentu saja kehadiran dua lelaki bengis yang mengiringi seorang pemuda menimbulkan perhatian orang banyak diam-diam K.H.O. Beng berkerut kening menghadapi keadaan tersebut tapi ia tetap bersabar sebab kota Dekiu sudah muncul di depan mata menjelang masuk ke dalam kota tiba-tiba Rumang berbelok ke samping jalan raya dan menelusuri sebuah jalan setapak jalanan setapak itu membentang menembusi sebuah hutan yang lebat suasana amat hening agaknya amat jarang dilalui orang belum beberapa langkah mereka berjalan tiba-tiba dari sisi kiri dan kanan jalan masing-masing muncul sesosok bayangan manusia yang menghadang jalan perginya salah seorang di antaranya segera menegur dengan suara lantang loji apakah kah sudah berhasil menemukan orang yang kita cari yaa benar apakah loji ada di rumah kata Rumang sambil manggut-manggut orang itu segera tertawa